Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ketemu lagi di channel Pani Kajumat Pada kecepatan video kali ini Saya akan memberikan tips dan tutorial Gimana caranya finishing sangkar Yang tidak hanya dosi sangkarnya Tapi juga usinya benar Seperti wiper juga mungkin Nah sebelum menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, komen Dan juga share Serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Tutorial-tutorial terbaru dari FFLF Pemani Seperti apa tahap demi tahapnya Video kita saksikan bersama Proses demi proses dari finishing sangkar Selamat menonton Kita siapkan bahan yang akan kita finishing Lalu Kita amplas dulu ya Bahan yang sudah kita cat tadi Dengan amplas grid 1500 Dengan air sabun Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar sangkar itu lebih halus Dan nanti saat di clear itu clearnya menempelnya maksimal Lanjut setelah kering Kita lap pakai kain Atau kita bersihkan Karena biasanya debu-debu masih ada yang menempel Kalau kita punya air duster Kita semprot pakai air duster Nanti hasilnya Media itu benar-benar bersih ya Terima kasih telah menonton! Video ini saya melakukan pengguliran itu di luar ruangan ya Biasanya sih kita melakukannya di dalam ruangan ya Karena di dalam ruangan itu kamera saya kurang mendukung Jadi saya lakukan di luar Kalau di dalam ruangan Saya biasanya dibantu dengan hexose fan Atau kipas penyedot ya Tapi kalau memang tidak punya ya Di luar ruangan juga enggak masalah Yang penting Terindah dari Debu ya Kita siapkan clear dan juga sebaikannya Di sini saya menggunakan awarita K350 Juga menggunakan clear plastic gloss Dan tekanan angin 2,5 PSQ ya Karena untuk layar pertama Clear pertama itu kita kabur dulu Nah untuk perbandingan clear nya itu Satu clear Satu setengah thinner Ditambahkan dengan watch stand ya Watch stand cair bisa Watch stand buku bisa Yang penting watch stand hitam lah Fungsi dari watch stand sendiri itu Untuk menutupi Barangkali ada yang masih putih Karena kosok amplas tadi Jadi nanti hitamnya maksimal Dan lebih pekat ya Kita clear nya Tabut saja Enggak usah tebal Karena memang itu Sebagai dasaran pertama ya Seluruhannya Termasuk rujinya Karena biar nanti Rujinya juga Satu clear layar kedua itu Lebih membulat ya Kalau sudah bulat Malah lebih bagus rujinya Fungsinya nanti Biar rujinya itu Bisa seperti kaca ya Benar-benar Clear nya itu Nempel disitu semua Soalnya seperti fitur Untuk proses pengakliran Itu sepaikan bebas ya Clear juga bebas Yang penting Kita lakukan itu Jangan sambil tiduran Apalagi sambil mafok ya Karena Itu proses pengakliran Ini hasil dari Clear layar pertama ya Kita diamkan dulu Selama Jika mungkin 5 atau 8 menit Sebelum naik clear kedua ya Usahakan di tempat yang bersih Tidak terkena debu dulu Nah ini proses intinya itu disini ya Karena saya melakukan Pengakliran itu Dengan teknik yang berbeda Dan juga Tekanan angin yang berbeda ya Disini Sasaran tempur saya Pertama adalah Jeruji Saya clear jerujinya dulu Tapi Dari sisi Sebelah-sebelah dulu ya Misal Sisi sebelah kanan ya Kita serang sebelah kanan dulu Nanti Kita putar baliknya Sebelah kirinya Jadi clear itu Menempel kanan kiri Di jeruji itu Jadi jerujinya itu Kena semua ya Tidak cuma di bagian depannya saja Nah untuk tekanan angin Disini saya menggunakan Tekanan angin Yang lebih besar 3,6 PSI ya Karena Untuk setelan cairan itu Saya gunakan Agak tebal Namun karena Ini sepaikan LVMP Lumayan irit ya Jadi Aman-aman saja Menurut saya Tidak lebih lewer Nah seperti ini Prosesnya Ruji dulu Setelah ruji semuanya selesai Baru Kita serang bodinya Dari Sisi tepi-tepinya Sakanya Sabukanya Sampai gunungannya Yang penting Rujinya dulu lah ya Kanan kiri Kanan kiri Nah untuk bagian atas pun sama ya Kita serangnya Sama bolak-balik Nah untuk pengekeliran seperti ini Itu lebih mudah ya Yang kedua Karena tadi sudah ada dasarnya Sudah dikelir duluan Biasanya kesalahan bagi pemula itu Cepat mencari glossy Tapi Sering dilewer Karena apa Karena dia terlalu cepat Nyemprot Pengen buru-buru glossy Padahal Kalau pengen glossy itu Kita dasari dulu Jadi Begitu layar kedua nempel itu Ya pasti glossy Lagi kalau tekanannya tinggi Agar tebal Ya pasti cepat nempel Kalau kita buru-buru Diklir pertama Langsung cari glossy Bukan glossy Alhasil malah dilewer Biasanya Karena terlalu tebal Terima kasih Nah kalau sudah Ada dasarnya seperti ini Biasanya itu Efek ngedop Kadang-kadang ada yang nyemprot Separoh Blossy Separoh ngedop Nah kalau sudah seperti ini itu Kemungkinan ngedop itu jarang ya Karena memang Pertama sudah ada clear-nya Yang kedua juga Memang Tekanan lebih tinggi Jadi Saat disemprot itu Ketika sudah nempel Ya Grossy Yang lainnya kesemprot Tidak pengaruh Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Ini teman-teman Hasilnya Bukan cuma sekedar glossy Tapi rujinya juga glowing Ya Itu sudah Tak jamin pasti glowing Nah Untuk efeknya juga Benar-benar basah Ya Ada yang ngedop Bahkan Sampai dalamnya Itu sangat merata Apalagi kalau kita Sepreganya itu Sepreganya Jiris-jiris HLV LVMP Itu hasilnya Pasti akan lebih bagus Ya Tapi kalau tidak pun Pakai misalnya Yang tabung samping Yang penting Prosesnya betul Ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video